Intro Di awal tahun ini, apakah sahabat salihat sudah punya resolusi untuk mengubah pola hidupnya agar lebih sehat? Selain mengatur pola makan, tentu hidup sehat juga bisa dicapai dengan cara rutin berolahraga. Menurut beberapa dokter spesialis kedokteran olahraga, menjadikan olahraga sebagai salah satu resolusi sehat di tahun baru itu sasa saja kok. Tapi jangan sampai hanya bertahan pada rencana dan melupakannya di bulan berikutnya ya. Alasan seperti aktivitas yang padat dan kesibukan bekerja setiap hari, biasanya sering diucapkan oleh beberapa orang yang tidak mau berolahraga. Padahal olahraga sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, seperti push up dan sit up di rumah, atau jogging di sekitar lingkungan rumah. Nah, alasan lain yang biasanya diucapkan adalah karena biaya yang lumayan mahal jika olahraga tersebut dilakukan di gym atau fitness center. Tapi sahabat salihat jangan khawatir, karena saat ini salihat punya informasi tentang komunitas olahraga yang selalu membuka kelas latihan fisik tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Penasaran? Ini dia Workout Embassy. Komunitas yang dibentuk tahun 2014 ini adalah komunitas yang fokus bergerak di bidang kesehatan dan juga sosial. Awalnya Workout Embassy hanya terdiri dari 6 orang yang sama-sama gemar berolahraga bersama. Ialah Aditya Lesmana, Andi Fitriono, Bram Alamsyah, Suprianto, Tatya Sibih, dan Yuliza Pratiwi. Kenapa orang ini yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat suatu komunitas yang memfokuskan kegiatannya ke olahraga dan juga sosial? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya Andi Fitriono sebagai salah satu trainer yang merangkap juga sebagai member Relation Workout Embassy. Pertama, kita free, jadi kita tidak memungut bayaran sedikit pun bagi para member yang ingin bergabung sama kita. Terus yang kedua, kita lebih memfokuskan terhadap form atau gerakan yang benar dari para member itu sendiri. Makanya trainer kita tidak ada banyak, kita ada 11 orang trainer yang siap membantu para member untuk mendapatkan kesehatan yang diinginkan. Jadi kita juga punya visi memasyarakatkan olahraga. Kita ingin orang-orang itu bisa olahraga di mana saja. Tidak harus di tempat-tempat gym yang kayak di mall gitu ya, tapi di tempat-tempat umum pun bisa. Kayak sekarang kita di rooftop yang netabene dulu ada tempat parkir, sekarang kita bisa ubah jadi tempat olahraga bareng gitu. Kita bagi jadi dua kegiatan utama sih. Pertama adalah olahraganya, keduanya adalah sosialnya. Olahraganya itu kita sebut dengan we get fit, kayak yang teman-teman lakuin. Jadi kita seminggu tiga kali, kita ngadain olahraga gratis bagi masyarakat. Siapapun yang mau join, tidak ada batasan umurnya, tidak ada batasan berat badan, gender, semuanya boleh ikut. Karena kita memang terbuka untuk umum. Untuk kegiatan sosialnya sendiri, kita ada beberapa hal. Yang pertama ada we grab your junk, itu adalah aksi sosial kita tanpa uang, istilahnya kayak gitu. Jadi kita menjaga kesehatan plus kebersihan dari Jakarta itu sendiri. Aktifitasnya itu kita setiap bulan sekali, kita ngelakuin yang namanya mengutin sampah di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi pada saat event-event Car VD gitu ya, kita olahraga bareng dulu, dari sini kemudian menuju ke Bundaran HI. Di sana kita mengutin sampah, plus setiap kali ada masyarakat yang ngebuang sampahnya di kantong yang kita bawa, kita ganti dengan satu gerakan olahraga. Gerakan sosial kita berikutnya adalah yang namanya DOTS, Donation Offering to Society. Kalau tadi we grab your junk, kita nggak pakai duit, kalau sekarang kita pakai duit. Duitnya dari mana? Duitnya dari para member sendiri. Kita memang organisasi olahraganya itu gratis, kita tidak memut bayaran, tapi kita menerima sumbangan dari teman-teman member yang misalnya punya kelebihan rezeki. Tolong dong, ini gue ada duit disumbangin. Nah disumbanginnya itu kemana? Nah disumbanginnya itu keyayasan, organisasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan mekanisme penukaran donasinya pun juga nggak jauh-jauh dari olahraga. Setiap seribu rupiah yang didonasikan oleh member, kita ganti dengan satu kali push up. Selain mengajak masyarakat buat olahraga, kita mengajak masyarakat buat peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap sesama, kegiatan sosial, seperti itu. Jadi memang awalnya kita fokusnya di olahraga terlebih dahulu. Tapi olahraga sendiri nggak bisa lepas dari yang namanya kesehatan ataupun kebersihan gitu ya. Jadi selain kita nuntut ke pemerintah, kenapa nggak kita sendiri yang ambil bagian dalam menjaga kebersihan itu sendiri. Makanya salah satunya adalah kita memutin sampah yang ada di Bundaran Hotel Indonesia pada saat momen Car3D. Di Workout Embassy, teknik olahraga yang diajarkan adalah teknik kalisthenik. Maksudnya adalah olahraga yang dilakukan dengan teknik ini sama sekali tidak membutuhkan bantuan alat. Jadi olahraga yang difokuskan di Workout Embassy hanya memanfaatkan berat tubuh orang itu sendiri sebagai bebannya. Contohnya seperti dengan push up, sit up, pull up dan juga berlari. Tidak hanya itu saja, komunitas ini juga memfokuskan olahraganya di bidang strength, durability, durability, speed, agility dan juga flexibility. Setiap sesi latihan berlangsung, member yang datang selalu dibagi menjadi tiga kelas terlebih dahulu. Yaitu kelas beginner, intermediate dan juga kelas advanced. Untuk beginner dan intermediate sebenarnya bentuk latihannya hampir mirip. Hanya saja di kelas beginner, porsi latihan yang diberikan jauh lebih ringan dan juga lebih sedikit. Biasanya kelas ini diisi oleh member-member baru yang memang sudah lama tidak berolahraga. Sementara untuk kelas advanced, latihannya sudah jelas berbeda. Selain melakukan gerakan dasar, para member di kelas ini sudah berlatih dengan menggunakan pull up bar dan pastinya dengan porsi latihan yang lebih padat. Nah, untuk sahabat saliha yang memang masih takut untuk berolahraga karena khawatir cedera, jangan khawatir. Karena Workout Embassy mempunyai 11 trainer yang masing-masing sudah memiliki sertifikasi kebugaran nasional. Bahkan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikasi safety warden atau sertifikasi pertolongan pertama pada kecelakaan. Gimana sahabat saliha, tertarik untuk ikut gabung ke komunitas ini? Buat sahabat saliha yang memang ingin ikut latihan, kalian cukup datang ke tempat latihan mereka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam setengah tujuh malam di lantai 9 salah satu mal di daerah Semanggi, Jakarta. Atau sahabat saliha juga bisa mengunjungi mereka di official Instagramnya untuk sekedar tanya-tanya terlebih dahulu. Karena hanya di komunitas ini sahabat saliha bisa berolahraga secara gratis, sekaligus bisa berkontribusi terhadap kegiatan peduli lingkungan dan juga peduli sosial. Happy Workout! Yang sedang menjalankan program hidup sehat dan bingung untuk pilih makanan yang bisa dikonsumsi, sahabat saliha bisa mencobanya di Salastop. Memang ada keunikan apa ya?